Hiu Lentera Kerdil Hiu terkecil di dunia ini bisa muat di tanganmu Hiu ini punya organ pemancar cahaya yang disebut fotofor Fungsinya bukan untuk navigasi Melainkan kamuflase menggunakan sinar matahari yang masuk dari atas Gurita cincin biru Meski kecil, tapi jangan anggap remeh gurita ini Gurita ini adalah satu-satunya spesies gurita berbisa Dan penangkal sengatannya masih belum ditemukan Belut listrik, ciri khas terkenalnya adalah organ listrik yang bisa menghasilkan muatan 860 volt Atau 7 kali lipat muatan soket di rumahmu Sengatan belut listrik dewasa bisa membuat kuda pingsan Kamu wajib melihat bagaimana belut saat dipakai mengecas ponsel Keren sekali, hehehe aku cuma bercanda Ubur-ubur kotak, tidak seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya Monster ini memiliki mobilitas tinggi Di dalam air, dia bisa dengan mudah melebihi kecepatan manusia Makhluk ini bisa menyusut jika tidak makan Satu-satunya pemangsa ubur-ubur ini adalah penyu Hugh Goblin Selain bentuknya yang seram Hugh ini juga punya moncong mirip paru panjang Para ilmuwan masih belum yakin apa fungsinya Apa untuk Halloween? Buaya air asin Buaya biasanya hidup di air tawar Tapi spesies ini juga berburu di laut Juga dikenal sebagai saltis di Australia Ini adalah spesies buaya paling agresif di bumi Hugh Putih Pernah ada kasus ketika Hugh Putih yang marah menghancurkan bagian bawah kapal pesiar Hugh ini dikenal karena barisan 300 giginya Mosasaurus Spesies ini berada di puncak rantai makanan pada masanya Struktur tengkoraknya mirip ular Yang memungkinkannya menelan mangsa besar Meski spesies ini sangat kuno Kadal monitor modern adalah kerabat terdekatnya Leviathan Melvile Paus bersejarah ini punya gigi terbesar dari hewan apapun yang pernah ada di bumi Ukurannya sebesar pin boling Ini memungkinkan sang raksasa memakan ikan besar dan bahkan paus lainnya Megalodon Hugh terbesar sepanjang masa dan pemburu terbesar di bumi Mungkin beratnya sama dengan Boeing 737 Dan kekuatan gigitannya 5 kali lebih kuat dari T-Rex Artinya, Megalodon mungkin bisa menggigit mobil sampai terbelah Semoga kita tidak di dalamnya ya Paus Kepala Kota Paus bergigi paling besar ini punya otak terbesar di bumi Beratnya rata-rata 7 kg 5 kali lipat otak manusia dewasa Mamalia laut raksasa ini memakan cumi-cumi raksasa Bacillosaurus Saat fosil-fosilnya pertama kali ditemukan Dia dikira sebagai reptil laut Dan diberi nama yang artinya Raja Kadal Padahal dia adalah jenis paus purba yang punya kaki belakang kecil Paus C Spesies paus terbesar ketiga Dan salah satu yang tercepat di dunia Dia bisa mencapai kecepatan 50 km per jam Kemampuan ini sangat langka untuk makhluk seukurannya Sastasaurus Panjang reptil laut terbesar yang pernah hidup ini setara 2 per 3 lapangan basket Dia tidak bergigi Jadi, cara makannya mungkin dengan menerjang sekawanan ikan dengan mulut terbuka Teknik ini disebut mengisap Paus Biru Makhluk termasif yang pernah hidup di bumi ini sangat besar Bahkan jantungnya saja seukuran mobil golf Dan pembuluh darahnya sebesar ember Nyanyian mereka bisa terdengar sampai ratusan kilometer Tapi kita masih belum mengerti liriknya Ubur-ubur surai singa Ini adalah ubur-ubur terbesar di dunia Bayangkan sebuah menara lonceng dengan tentakel hampir setengah lapangan sepak bola Ubur-ubur sekuran ini bisa melilitmu dengan tentakelnya Tapi mereka tidak berada di puncak rantai makanan di laut Mereka adalah mangsa kura-kura dan anemon laut yang lapar Ular terbesar di dunia adalah anakonda hijau Panjang reptil ini bisa mencapai 5,5 meter Yaitu 3 kali panjang kasur Beberapa orang pernah mengklaim melihat anakonda sepanjang 9 meter Tapi tidak ada buktinya Butuh tenaga besar untuk mengangkat ular ini Bobotnya 14 kali lebih berat daripada bola bowling Bangunan terbesar di dunia Berdasarkan volumenya adalah pabrik Boeing di Everett, Washington Gedung ini dibangun pada tahun 1967 untuk merakit Boeing 747 Salah satu pesawat terbesar yang pernah ada Pabrik ini terhampar di lahan seluas 390.000 meter persegi Atau 2 kali lebih besar ukuran terminal Grand Central di New York Dan volumenya mencapai 13 juta meter kubik Setara dengan 5,5 kali piramida Agung Giza Komplek ini juga mencakup teater, museum, toko, dan 19 restoran Telepon terbesar di dunia yang berfungsi dengan baik dibangun Untuk sebuah festival pada 1988 Bobot benda raksasa ini 3,5 ton Atau setengah berat gajah Kalau mau menelepon Kamu perlu memakai derek untuk mengangkat gagangnya Wah, apa ini telepon umum? Koinnya sebesar apa? Bunga terbesar di dunia adalah Rafflesia Arnoldi Yang ditemukan di hutan hujan tropis di Bengkulu, Indonesia Saat mekar, diameter bunganya bisa mencapai 1 meter Bobot bunga raksasa ini lebih dari 7 kilogram Atau 2 kalinya berat kucing dewasa Bed tenis meja terbesar dibuat di Amerika Serikat pada 2017 Tingginya lebih dari 3 meter Dengan lebar sekitar 2 meter Wah, jauh lebih besar daripada saya Tentu akan seru bermain menggunakan bat pingpong ini Tapi mengangkatnya saja pasti sudah berat Skateboard terbesar di dunia berukuran 12,5 kali ukuran biasanya Ukurannya bahkan lebih panjang daripada bus London Berapa orang yang bisa menaiki skateboard raksasa ini ya? Kamu tahu? Tulis tebakanmu di kolom komentar ya Anjing tertinggi yang pernah ada adalah Great Dan Zeus dari Michigan Hewan cantik ini tercatat di rekor dunia Guinness Setelah tinggi bahunya mencapai 1 meter Sayangnya, Zeus mati pada 2014 Dan pemegang rekor saat ini dipegang oleh Great Dan Freddy Yang tingginya cuma 8 cm lebih pendek dibandingkan Zeus Kubus rubik terbesar punya 6.153 bagian yang bisa digerakkan dan beratnya setara batu bata Yakni 22 kali lebih berat dibandingkan ukuran standarnya Desainer yang membuatnya butuh 205 jam untuk menyelesaikannya Lalu, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memecahkannya ya? Gummy bear terbesar di dunia dibuat di Amerika Serikat Dan punya banyak rasa Anggur, cola cherry, apel hijau, jeruk, nanas, dan sebagainya Permen jeli raksasa seberat setengah kucing rumahan ini Setara dengan 1.400 permen beruang ukuran biasa Permen ini juga mengandung 6.000 kalori Jadi, kalau mau menyantapnya sekaligus, pikir-pikir dulu ya Suhu rata-rata bumi Suhu planet kita bisa mencapai minus 10 derajat jika tidak ada atmosfer Yang sifatnya menahan panas Suhu tubuh terendah yang pernah manusia tahan Pada 1999, seorang wanita berusia 29 tahun terjebak di bawah es selama 80 menit Jantungnya tidak berdetak, tapi setelah 9 jam di rumah sakit, dokter berhasil membuatnya berfungsi lagi Bawah tanah Tak peduli seperti apa lokasi atau iklim di luar, suhu ruang bawah tanah sedalam 7 meter tetap konstan sepanjang tahun Iglo Mungkin iglo terlihat seperti tempat tinggal sementara yang bisa rubuh dengan mudah Nyatanya, iglo mampu menahan badai Itu pun kalau ada badai yang berhasil sejauh itu ke utara Rata-rata tahunan Selandia baru Dimanapun rumahmu di negara ini, jaraknya ke pantai tak akan pernah lebih dari 130 kilometer Rata-rata tahunan Amerika Serikat Amerika Serikat adalah satu-satunya tempat di bumi yang punya aligator dan buaya Oh, beruntungnya mereka Aligator punya moncong berbentuk U yang lebar, sementara moncong buaya berbentuk V kecil Kalau boleh jujur, aku belum pernah melihatnya dari jarak dekat Sungai Terdingin Inilah suhu Sungai Neretva pada musim panas Neretva juga merupakan salah satu sungai terbersih di dunia Rata-rata tahunan Tiongkok Luas Tiongkok setara 5 kali Indonesia dan berada di peringkat ketiga negara dunia berdasarkan luas wilayah Tapi Tiongkok hanya punya satu zona waktu Kulkas Di suatu negara, ada hari membersihkan kulkas nasional yang jatuh pada 15 November Yap, setahun sekali Samudera Pasifik Pasifik berarti lautan damai Ironisnya, Samudera Pasifik yang memulai hurikan terkuat yang pernah ada Palung Mariana Bagian terdalam laut ini lebih jarang kedatangan tamu manusia dibanding bulan Cuma tiga orang yang pernah mencapai dasarnya Suhu tubuh hiu Greenland Seperti kebanyakan ikan, hiu artik ini berdarah dingin sehingga suhu tubuhnya mengikuti lingkungannya Metabolisme yang rendah memungkinkan hiu ini hidup sampai 400 tahun Titik Beku Air Dan mayoritas air tersimpan beku, hampir 70% air tawar terperangkap di dalam gletser Samudera Artik Suhu samudera terdingin di dunia ini sedikit lebih tinggi dari titik beku air asin Suhu tubuh tupai tanah artik Mereka adalah satu-satunya mamalia yang bisa menurunkan suhu tubuhnya di bawah titik beku Gurun pada malam hari Suhu siang dan malam hari di gurun berubah-ubah drastis karena kurangnya air Rata-rata tahunan Kanada Dibanding semua negara dan bahkan Rusia, Kanada punya suhu rata-rata tahunan terdingin Jumlah danau di Kanada juga lebih banyak dibanding gabungan danau di bagian lain dunia Suhu kamar es Di Swedia ada hotel yang seluruhnya terbuat dari es termasuk kursi dan kasurnya Hotel ini terus dibangun kembali setiap musim dingin Di dalam gletser, gletser menutupi 32% planet kita pada zaman es Badai salju Meski salju tidak punya batas dingin, badai salju lebih mungkin terjadi pada suhu ini Puri Nius Wanstein Yap, ini adalah puri yang menginspirasi kastel Cinderella ikonis buatan Disney Sayangnya, Disney tidak mempertahankan namanya Dahulu kala, ada seorang gadis bernama Nius Wanstein Oke, keputusannya mungkin tepat Pagoda Sakyamuni Ini adalah pagoda kayu tertinggi di dunia Sekaligus pagoda kayu tertua yang masih berdiri di Tiongkok Hmm, kalau kamu asing dengan nama Sakyamuni Mungkin kamu akrab dengan sebutan lainnya Yaitu Sang Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama Jembatan Golden Gate Jembatan ini seharusnya dicat biru dan kuning Rona orangnya yang khas cuma primer sementara Tapi Sang Arsitek memutuskan untuk memakainya Gedung Opera Sydney Ukurannya lebih besar daripada bayanganmu Gedung Opera punya lebih dari seribu ruangan di dalamnya Yang menghabiskan lebih dari 15 ribu bola lampu setahun Taj Mahal Nama Taj Mahal berarti mahkota istana Hampir setengah tingginya merupakan kubah megah berbentuk bawang bombay Ibu Pertiwi memanggil Ini adalah patung wanita tertinggi di dunia Pedangnya saja lebih dari 33 meter Gedung Flat Iron Bangunan ini dirancang menjadi bentuknya kini Karena cuma itu yang pas dengan area segitiga yang ada Perkantoran di ujungnya cuma selebar 2 meter Patung Liberty Tinggi patung ini dari ujung kaki ke obornya adalah 46 meter Setengah tinggi totalnya berasal dari pijakannya Gedung Lloyd Mereka menaruh lift di bagian luar gedung yang tampak futuristik ini Agar ruang di dalamnya lebih luas Big Ben Situa Ben telah menjadi saksi enam masa monarki Inggris Dan yap, ini adalah nama lonceng di dalam menara Elizabeth Atomium Desainnya merupakan molekul besi yang diperbesar 150 miliar kali Tabung-tabungnya punya tangga dan lift yang menghubungkan ruang pameran di tiap bolanya Gedung One Time Square Interior gedung ini sudah tidak lagi digunakan Tapi papan-papan di luarnya menghasilkan 340 triliun rupiah per tahun dari iklan Spire Dublin Lantai dasarnya berdiameter 3 meter dan puncaknya mengerucut sampai 15 cm Mata London Kinciria terbesar di Eropa ini punya 32 kapsul Bernomor 1 sampai 12 Lalu 14 sampai 33 Tidak ada nomor 13 Karena kamu tahulah ya Piramida Agung Giza Saat pertama dibangun, piramida ini dipoles halus dengan selubung putih Dan mungkin memantulkan sinar matahari seperti perhiasan raksasa Air Mancur Dubai Ini adalah air mancur menari terbesar di dunia yang bisa menyemprotkan 83.000 liter air ke udara Jangan lupa bawa payung Sistem eskalator luar ruangan dan trotoar berjalan terpanjang berada di Hong Kong Eskalator Central Mid Level sepanjangnya 792 meter dan hanya berjalan searah sekali jalan tergantung pada jam sibuk Eskalator tunggal terpanjang di dunia berada di... Ah, mari kita tampilkan nama sulit ini di layar Terima kasih, Stasiun Kereta Bawah Tanah di St. Petersburg, Rusia Untuk turun, kamu harus memakai eskalator sepanjang 138 meter atau setinggi piramida besar Giza Mengenai eskalator paling pendek, berada di lantai dasar Moore's Department Store di Kawasaki, Jepang Eskalator ini hanya memiliki 5 anak tangga dan panjangnya hanya 80 cm Kota paling berisik di dunia adalah Mumbai, India Tingkat kebisingannya lebih dari 100 desibel, yaitu hampir seberisik gergaji mesin Tempat paling senyap di dunia adalah sebuah ruangan di Laboratorium Riset Microsoft di Redmond, negara bagian Washington Ruangan ini begitu sepinya, sehingga tak seorang pun dapat bertahan di sana selama lebih dari 45 menit sekaligus Kemungkinan kamu dapat mendengar detak jantungmu sendiri Jika kamu ingin melihat bangunan tertinggi di dunia, kamu perlu pesan tiket ke Dubai Burj Khalifa adalah bangunan yang mencengangkan setinggi 829 meter Yang menjadikannya 2 kali lebih tinggi dari Empire State Building Pencakar langit paling kecil di dunia adalah gedung Yubi McMahon di Wichita Falls, Texas Tingginya hanya 12 meter, tak sampai setinggi tiang telepon Dan nama panggilannya terkenal karena bentuknya seperti tiang yang kurus Di samping Burj Khalifa, terdapat hotel tertinggi di dunia J.M. Marriott Marquis, Dubai Konstruksi mengesankan ini mencapai 355 meter yang bahkan lebih tinggi daripada Menara Eiffel Dan yang paling kecil adalah Oh ya ampun, kita tampilkan namanya di layar saja teman Saya selalu kesulitan mengucapkan umlaut Bangunan ini berada di Bavaria Lebarnya hanya 2,4 meter Dan luas lantainya tidak melebihi area parkir untuk 3 mobil Tak heran bila hotel ini tak dapat menampung lebih dari 2 orang tamu sekaligus Jembatan tertinggi di dunia adalah Mila Fayadak di Perancis Selatan Bagian yang tertinggi mencapai 343 meter di atas permukaan tanah Yang sungguh tinggi untuk sebuah jembatan Jembatan angka terkecil di dunia berada di Bermuda Jembatan Somerset menghubungkan pulau Somerset dengan pulau utama Panjang jembatan itu 80 cm lebih sedikit Jet pribadi paling mahal di dunia adalah Boeing 747-8 VIP Harga aslinya adalah 4,87 triliun rupiah lebih Tetapi perbaikan menjadikan harga totalnya menjadi 7,59 triliun rupiah lebih Sedangkan yang paling murah adalah pesawat jet kecil Cirrus Vision Yang berharga hanya 27,2 miliar rupiah lebih Sekolah terbesar di dunia berada di Lucknow, India Ini adalah sekolah kota Montessori Di mana kamu akan menjumpai lebih dari 40 ribu siswa Dan lebih dari 2.000 guru Gelar untuk sekolah terkecil diraih oleh sebuah sekolah dasar Di kota kecil Alpet, Italia Pada 2014, sekolah ini hanya memiliki satu murid berusia 8 tahun Sebagian besar ilmuwan menyepakati Gunung berapi aktif tertua di dunia Kemungkinan adalah Gunung Etna di Sicilia Aktivitas vulkanis pertama di wilayah itu Dimulai setengah juta tahun lalu Gunung Etna juga merupakan salah satu gunung berapi terbesar di bumi Gunung berapi termuda di dunia yang kita ketahui adalah Pericotin di Meksiko Gunung ini tiba-tiba muncul di tengah ladang jagung pada tahun 1943 Pada tahun pertamanya, kerucut gunung berapi ini naik 450 meter dari dasarnya Armadillo raksasa adalah mamalia darat dengan gigi terbanyak Ketujuh puluh empat giginya mungkin terdengar biasa saja Tapi ini terbilang banyak dibanding mamalia lainnya Manusia adalah salah satu mamalia dengan gigi paling sedikit di bumi Namun beberapa stesies hiu menang telak jika dibanding armadillo Selama masa hidupnya, hiu bisa menumbuhkan dan menanggalkan 30 ribu gigi Sementara itu, paus biru bisa dibilang ompong Namun mereka punya 270 sampai 400 penyaring mirip sisir di kedua sisi rahang Penyaring ini disebut balin Tugasnya adalah menangkap makhluk kecil yang menjadi menu makanan favorit paus Kalau balinmu ada berapa? Lima? Hehehe Benda terpanas di bumi adalah inti planetnya sendiri Para ilmuwan baru-baru ini menghitung ulang Dan ternyata panasnya melebihi dugaan mereka sebelumnya Yaitu 6000 derajat Celsius Atau hampir 1000 derajat lebih panas dari permukaan matahari Namun beberapa tahun lalu, para fisikawan berhasil memecahkan rekor ini Mereka memanaskan sepotong aluminium sampai 2 juta derajat Celsius Dan aluminium sempat menjadi benda terpanas di bumi untuk sesaat Dan benda terdingin di bumi adalah sepotong tembaga Para peneliti mendinginkannya sampai 1,6 ribu derajat di atas nol absolut Dingin Planet dengan rotasi tercepat di tata surya kita adalah Jupiter Sehari di sana hanya setara 10 jam di bumi Dan kalau kamu mampu melilitkan tali di sekitar garis katulistiwa Jupiter Dengan jarak tali membentang sampai ke Saturnus Kamu akan punya yoyo super besar Dan planet dengan rotasi paling lambat adalah Venus Venus butuh 243 hari untuk menyelesaikan rotasinya Dan karena Venus menghabiskan 225 hari untuk mengitari matahari Satu hari di planet ini lebih dari satu tahun Konser tertinggi yang pernah diadakan mencapai sedikit di atas 6.400 meter di Nepal pada tahun 2012 Tujuan utama konser ini adalah untuk menggalang dana untuk amal Saya dengar antusias penontonnya benar-benar tinggi Konser terdalam di dunia diadakan di bawah tanah Itu digelar sekitar 1.800 meter di bawah permukaan laut di sebuah tambang nikel di Kanada Mamalia paling berisik di bumi adalah narator sisi terang Hehehe, cuma bercanda Kami cuma yang paling ngeselin Mamalia paling berisik adalah paus diru Kamu bisa mendengar hewan ini dari jarak 160 kilometer Nyanyiannya bisa mencapai 188 desibel Lebih keras dibanding konserok atau kembang api Paus diru bahkan lebih berisik dibanding peluncuran pesawat ulang-alik Yang biasanya cuma 165 sampai 170 desibel Pesawat versus paus? Mana yang lebih kamu suka? Gedung terbesar di dunia berdasarkan pada ruang yang digunakan adalah pabrik Boeing di Everett, Amerika Serikat Pesawat memang memakan banyak ruang Fasilitas pabriknya cukup besar untuk menampung seluruh Disneyland Juga 5,5 kali lebih besar daripada piramida besar Giza Atau kamu bisa mencoba memasukkan 5.500 kolam renang olimpiade ke dalamnya Pasti muat Tanpa daun, akar, atau batang Predikat bunga terbesar di bumi jatuh kepada Rafflesia di Asia Tenggara Saat mekar, ada yang memecahkan rekor Menutupi rubah dewasa dengan mudah Diameter bunganya sama dengan 5 klinci pikmi Atau 4 tikus coklat berukuran besar Beratnya juga sama dengan 2 kali berat kucing peliharaan atau 4 batu bata Berat mesin terbesar mencapai 2.300 ton Sama dengan 13,5 kali rumah tidak bertingkat atau 20 paus biru Mesin ini digunakan sebagai sumber daya pada kapal kargo terbesar Pohon terbesar di dunia yang dikenal karena volumenya adalah Sequoia Raksasa Yang diberi nama General Sherman Kamu butuh 150 truk mencampur beton? Jika ingin memenuhi volumenya yang sama dengan 2.000 bak mandi air panas Penjepit kertas terbesar yang pernah dibuat Beratnya mencapai 544 kilogram Tidak heran jika masuk dalam rekor dunia Guinness Benda ini juga sama panjangnya dengan 2 ekor jerapah Atau setengah jalur bowling Dan 2 kali panjang mobil kecil Buah terbesar yang tumbuh di pohon adalah buah nangka Yang terberat hampir sama dengan 550 buah apel ukuran sedang 6 semangka ukuran sedang Atau 460 buah pisang Tamu Masif adalah gunung berapi terbesar di bumi Ukurannya sebesar teluk Meksiko Dan merupakan salah satu yang paling mengesankan di tata surya Tidak begitu tinggi Tapi volumenya setara dengan 600 Grand Canyon Atau 4,5 juta kali pelabuhan Sydney Tambang Bingham Canyon adalah lubang terbuka Buatan manusia terbesar dan terdalam di dunia Ini merupakan tambang tembaga berumur 100 tahun Di dekat kota Salt Lake di Utah Besarnya setara dengan setengah bandara internasional Los Angeles 2,5 kali lebih besar daripada Central Park New York Dan 4 kali luas Monaco Kawah terbesar di bumi adalah Fredeford di Afrika Selatan Saat terbentuk, diameternya hanya 298 km Kawah ini 27 kali lebih dalam daripada Challenger Deep Titik terdalam di samudera yang kita ketahui Yaitu sekitar 33 kali ketinggian Gunung Everest Benda buatan manusia terbesar di Antariksa Adalah stasiun internasional luar angkasa Beratnya sama dengan 5 kapal ulang alik Dan luasnya setara dengan lapangan sepak bola Berat stasiun ini juga sama dengan 220 mobil Atau 40 buah jangkar kapal pesiar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!